selamat pagi siang sore dan malam yang nonton pagi selamat pagi siang yang nonton malam selamat malam saya mau mentutorekan cara pemasangan ring piston ya ring piston motor motor Mio ini sudah 100 sudah 100 ya ini sudah 100 kita buka ringnya oke ini dikatakan kan ring oli ya ini kan ring oli ini ini kan ada tanda panah ya ini ini agak gampang karena anda pistonnya ada coakan ya ini ada agak coakan itu pun kita punya panah itu harus betul juga nah ini ada panah panah itu itu panah dia menghadap ke bawah bukan menghadap ke atas menghadap ke bawah ya nah ini ini sebelumnya ini pinnya sudah saya pasang dulu supaya enggak nah itu enggak lupa nah ini ada pinnya nampak ya nah kita pemasangan ring oli dulu nih ini ring keriting ini kan begini ya bagian kebawah kita naikkan ke atas karena nih ini titiknya ke atas ya ke atas ini dijamin motor kalian nggak bakal ngebul ya nah ini kita cerahkan ke sini bagian samping kita silang-silang dia nggak terlalu jauh lah disini nanti kita yang satu ini disini titiknya sangkat keritingnya itu di tengah-tengah pemasangan di tengah-tengah Nah nih sudah mata ya ini satu di sini yang satu di sini sedangkan keritingnya itu yang dia punya celahan di tengah-tengah ya tengah-tengah nah ini tidak boleh terbalik juga nah ini ini ada ring kompresi ya ring kompresi ini yang dibilang kan padat punya ini, ini padat tidak ada celah, sedangkan ini ada celah ada celah ya ada coakan dikit coakan dikit, ini yang ini tidak ada coakan sama sekali tidak ada coakan yang hitam ini ini hitam ring putih yang ini hitam semua itu bagian kedua ini bagian ke bawah ya kita cari titiknya dulu ini kan begini kita pasang disini ya nah ini mau gimana yang penting kita pasang nanti menghadap disini pun bisa menghadap begini pun bisa nah begini pun bisa ya kita pasang begini nah ini titiknya kita pasang disini yang kompres kita pasang disini nah nanti kita punya ini masukannya dia celahnya begini nah ya ini nah ini nah ini dijamin ini dijamin tidak bakal ngebul ya ini sudah banyak saya pasang begini tidak ada namanya datang lagi bilang pelanggan itu bilang kok baru baru kotel kok ngebul lagi basap lagi ya ini kita tidak pernah terjadi sama saya kotel moto itu tidak pernah terjadi ya nah paling kalau dia ngebul biasa dia punya sisap pembakaran di kerapot sisap pembakaran di kerapot ini pinnya pin piston ini pin kita pakai oli dulu nah nah ini kan masuk yang penting dia licin nanti pemasangnya dia pakai bawah ini ini panah itu ke bawah ya ini kan tidak ada tulis in tidak ada tulis in ini tidak ada coakan kalau dia coakan berarti tidak boleh terbalik nah ini ini pun saya tidak mau terbalik ya tetap saya ikuti panah memang panah Yamaha itu semua ke bawah sama dengan king king itu ke bawah juga ya nah semua ke bawah begitu paham ya ini tentang pemasangan ring piston yang tidak bakal ngebul lagi yang penting dia punya posisi ringnya begini ini posisi ring ya ini satu disini ini yang hitam disini dia punya keriting tengah-tengah ada yang dia punya cerah disini sama cerah satu disini nah ikuti aja ini tidak bakal ngebul tidak bakal ngebul ya ini sudah sering saya memang dari dulu saya belajar memang begitu sampai sekarang makanya pelanggan itu tidak ada nanda namanya pernah protes dia bilang kok masih ngebul itu ngebul pada saat kerapotnya banyak ori ya kalau orinya dikerapot sudah habis berarti ngebulnya sudah hilang nah ini original motor Mio ini mesinnya ya nah ini mesinnya saya lagi lakit disana block pistonnya lagi dicuci lagi dicuci sama kawan satu itu ini saya cuci semua baru saya pasang ya nah ini ya ini kan sudah bersih kan kemarin yang saya sudah tutorial kan video satu kemarin memang kotor sekali nah ini sudah bersih tinggal dia punya block piston itu yang dibersihkan oke ya selamat siang ya terima kasih jangan lupa like subscribe tombol lonceng di share ya soalnya ini ilmu penting ya untuk kawan-kawan pemula oke terima kasih